What's up temen-temen, balik lagi di channel gue Arief King Kali ini gue lagi di pinggir jalan ya Gue pengen sekali-sekali pengen nge-review nya Di pinggir jalan, barangkali gue dapet Ilham yang lebih baik ya kan Oke, kali ini kita bakal Ngebahas satu oli samping yang menurut gue Dalam penilaiannya itu cukup rumit ya Dan dia juga Apa ya Jadi, ini oli tempatnya dimana Untuk jog yang seperti apa Dan untuk riding style yang seperti apa Gue tuh bingung, gue gak ngerti ini harusnya Diposisikan seperti apa Makanya gue bilang ini rumit Langsung aja daripada penasaran Kita masuk ke pembahasannya Enviro 2T adalah oli samping Pertamina Dengan harga dan sertifikasi yang paling tinggi ya Dimana mesran super dan mesran OB itu Sertifikasinya masih jasso FB Sedangkan Enviro 2T ini udah jasso FC Dan harganya juga yang paling tinggi Jadi harganya Enviro itu Di kisaran Rp40.000-Rp45.000 Tapi kalau Si mesran super sama mesran OB itu harganya masih di bawah Rp40.000 Ya sekitar Rp33.000-Rp38.000-an lah Jadi ini olinya yang paling mahal menurut gue Karena ada satu lagi oli samping Pertamina itu Namanya mesran super X Tapi itu udah gak diproduksi lagi Dan gue cari juga gak ada Barangnya udah diskontinue Kalau kita lihat-lihat lagi Mungkin yang bikin Enviro 2T ini lebih mahal Yang pertama mungkin ya itu tadi yang gue bilang Spesifikasinya lebih tinggi Kemudian dia Lebih sesuai dengan zaman ya Jadi kan kebutuhan tiap zaman itu berbeda-beda Makanya diciptakanlah sertifikasi Sertifikasi itu menyesuaikan zaman Menyesuaikan kebutuhan regulasi Otomatis Oli dengan sertifikasi Jaso FC Itu lebih baik secara regulasi ya Belum tentu secara performa ya Ingat Secara regulasi dia lebih baik Kayak misalnya asapnya lebih tipis Keraknya lebih sedikit Dan seharusnya performanya juga lebih baik Daripada yang Jaso FG Atau Oli dengan sertifikasi yang lama Gitu teman-teman ya Seharusnya ya Cuma kita gak tau Kita harus tes dulu Tapi setelah Tapi setelah gue bandingin datasheetnya Ternyata Ini gak berbanding lurus gitu loh Yang harusnya Jaso FC Itu punya Apa ya Lebih tahan panas Asepnya lebih sedikit Tarikannya lebih enteng Harusnya kan gitu ekspektasinya ya Dan ternyata gak seperti itu Makanya Ini jauh di bawah ekspektasi gue ya Ini gue kasih sedikit bocoran Sebelum kita masuk ke pembahasan akhir Jadi Oli ini Di bawah ekspektasi gue Jauh banget Yaudah daripada berlama-lama Kita masuk ke spesifikasinya aja Ini adalah original product Oli ini gue beli dengan harga 43.990 di Tokopedia Volumenya adalah 0,8 liter Alias 1 liter kurang 200 mili Sertifikasinya adalah Jaso FC Materialnya semi sintetik Viskositasnya 100 derajat Adalah 7.52 Dan yang 40 derajat Adalah 42.15 Flash pointnya adalah 74 derajat celcius Warnanya adalah Hijau botol Mirip-mirip Kayak warna R.E. King 2001 lah Aromanya Mirip kayak Permen karet Oh iya Sedikit info nih teman-teman Semakin rendah angka Flash point Artinya Oli ini akan semakin mudah Menguap dan keluar Dari ruang bakar Sehingga Tidak lagi Melumasi mesin Artinya apa? Artinya Makin panas mesin Makin cepat juga Olinya menguap Dan pelumasannya Juga berkurang Saat mesin panas Ini adalah Sample suara Saat mesin Masih dingin Dan angka Kebisingannya Ada di angka 73 sampai 75 Desibel Dan ini Termasuk Angka yang cukup Tinggi ya Karena mesin tuh Masih dingin Tapi angkanya udah Nyentuh Ke 75 Dan ini adalah Sample asapnya Motor Bener-bener Baru gua pake Setelah seharian Belum gua pake Jadi mesin masih Bener-bener dingin Dan keliatan Asapnya tipis banget ya Hampir gak keliatan Ada sih Cuma tipis banget Ini mesin masih dingin Dan ini adalah Sample suara Setelah mesin Panas ya Ini mesinnya Udah gua geber Gua ajak berangkat kerja Selama Kurang lebih 30 menitan Dan Angka kebisingannya Berada di angka Sekitar 75 sampai 78 desibel Dan menurut gua Itu cukup Berisik ya Untuk Sample asapnya Ketika udah panas Kira-kira Kayak gini Menurut gua Perbadi sih Ini tipis banget ya Daripada Temen-temennya Dengan harga yang sama Ini termasuk Tipis banget Mantap Sekarang Kita masuk Ke tahap akhir Yaitu Test running Untuk mendapatkan Kemampuan asli Dari oli ini Gua mengambil penilaian Setelah pemakaian Lebih dari 100 km Atau pemakaian Setelah 2 hari Rute yang gua tempuh Jaraknya kurang lebih 20 sampai 25 km Dengan catatan waktu Sekitar 25 sampai 45 menit Seperti biasa Untuk pengetesan Gua pake 3 skenario Yang umum dilakukan Yang pertama Jarak jauh Dengan kecepatan rendah Yang kedua Jarak jauh Dengan macet-macetan Dan yang ketiga Jarak jauh Dengan kecepatan tinggi Yang pertama Adalah Jarak jauh Dan kecepatan rendah Dari yang Gua rasain Selama pemakaian Sama sekali Gak ada masalah Gak lelet Tapi gak responsif Juga Biasa aja Masih dalam Batas cukup aja Dan respon gas Dari putaran bawah Sampai tengah Berasa cukup nyaman Yang kedua Jarak jauh Dengan macet-macetan Pada pengetesan Kedua ini Gua mulai Ngerasain Beberapa kelemahan Dari oli ini Dimana pas gue pake Untuk macet-macetan Di atas 30 menit Oli ini Mulai nunjukin Beberapa indikasi Overheat Kayak misalnya RPM gak stabil Tenaganya juga Gak stabil Suaranya kasar Dan mesin Jadi gampang mati Kayak Mulai kewalahan gitu Nanganin panas mesin Dan setelah gue tes Beberapa kali Hasilnya juga Sama aja Ketiga Jarak jauh Dengan kecepatan Tinggi Untuk pengetesan Ketiga ini Gua juga Nemuin beberapa Catatan Pada saat Mesin dingin Semuanya masih Aman terkendali Tapi setelah Gue ajak lari Kitar 20 menitan Dengan RPM Tengah ke atas Secara terus menerus Suara mesin Jadi mulai Tambah kasar Dan mesin Juga jadi Berasa panas Respon mesin Juga jadi mulai Gak stabil Tarikan berat Banget Rasanya Buat dapet Kecepatan 94 km per jam Aja Berat banget Men Ekspektasi gue Terlalu besar Kayaknya Sebelum masuk Ke tahap Kesimpulan Gue pengen Nujukin kalian Perbandingan Antara Tiga Oli samping Dari Pertamina Ini Enviro Mesranya Super Dan mesranya OB Bisa kita Lihat Di datanya Perbandingan Itu Bahwa Flashpoint Yang paling Tinggi Itu justru Diperoleh Dari Oli samping Mesranya OB Yaitu Flashpoint 160 derajat Bahkan Dia kan Jasonya Masih FB Maksud gue Kenapa Yang jaswe FC Justru Flashpoint Rendah Banget Nah Ini malah Harganya Lebih Mahal Tapi Kenapa Pemakaiannya Justru Terbatas Makanya Gue Bingung Banget Ini Dan Viskositas Ini Rendah Banget Itu Coba Yang Viskositas 100 derajat Dia Cuma Ada Di Angka 7,52 Dan Yang OB Justru Sampe Angka 9,79 Itu Tinggi Banget Men Ini Udah Hampir Sama Kayak Motul Tau gak Kalian Motul Bahkan Di bawahnya Ini Di bawahnya Mesranya OB Bahkan Flashpointnya Motul Juga Masih Di bawah Mesranya OB Sedangkan OB Ini Harganya 34 ribuan Dan Dia masih Jaso FB Gitu Loh Harusnya Gue Berharap Enviro 2 Tak Lebih Baik Daripada Ini Dan Ternyata Enggak Amsyong Jadinya Kecewa Kita Harganya Lebih Mahal Padahal Dan Kesimpulannya Kalau Dilihat Dari Spesifikasinya Oli Ini Gak Cocok Buat RPM Tinggi Dan Kalau Dipaksain Kasian Mesinnya Doang Karena Angka Flashpointnya Yang Memang Rendah Banget Men Buat Performa Harian Cukup Aja Tapi Yang Gue Suka Dari Oli Ini Adalah Volumenya Yang Pas 0,8 Liter Dan Irit Banget Asap Asap Tipis Banget Kalau Kerak Nya Gue Belum Cek Nanti Kita Buat Video Terpisah Aja Untuk Budget 45 Ribuan Gue Malah Rekomendasi Ke Kalian Untuk Beli Mesran OB Aja Atau Evalu Pro Dan Untuk Penilaiannya Gue Cuma Bisa Kasih 7,5 Aja Nih Maaf Banget Ya Temen Oke Sampai Sini Aja Review Kita Klik Like Buat Yang Terbantu Dan Kalau Masih Ada Yang Kurang Jelas Tulis Aja Di Kolom Komentar Sampai 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 Terima kasih.